hai hai oke teman-teman hari ini kita coba menjelaskan bagaimana cara menggunakan printer ID card Polaroid P800 unitnya di dalamnya seperti ini di sini ada adaptor ada roll cleaning ini asnya nanti berarti masukin ke sini lalu ada ribbon kabel USB kabel power dan clean sweat Bagaimana cara instalasinya tetap ikuti terus video ini sampai selesai yang pertama kita masukkan ribonnya dulu untuk cara masukin ribonnya seperti ini ada tombol warna abu-abu kita pencet lalu kita tahan sampai terbuka baru dilepas Hai ini kita ambil bagian sini kita ambil posisinya miring ya jangan sampai terkena head Hai mah apa sih seperti ini nah jangan sampai terkena head yang sebelah sini yang bagian hijau jangan sampai terkena benda tumpul apapun termasuk seperti cincin atau benda-benda lain lah jadi kalau terkena terkena ini terkena benda tumpul lain selain ribon dia akan stretch oke kita masukkan ini ribonnya warna abu-abu di abu-abu warna biru di biru cara masukannya hanya tinggal dipaskan saja yang disini juga dipaskan kalau didorong sampai bunyi klik untuk melepaskannya ini kita jepit seperti ini terus kita tarik kita angkat tapi sambil menahan tom ee tiang warna hitam ini kita tarik atas nah baru kita bisa ambil yang hitam ini hanya tinggal ditarik dari bagian bawah bawah ribon ini kita tahan tiangnya sedikit dorong ke atas oke selanjutnya ini adalah cleaning kita masukkan asnya ini ujungnya seperti ini fokusnya ya ujungnya seperti ini kita masukkan tapi ini ujung ini sampai ditekan masukkan sampai tekan lalu tarik dorong ke bawah sampai bunyi klik untuk melepaskannya ini kita congkal pakai fokus aja juga bisa sih ujungnya nah sambil didorong keluar oke lalu kita pasang disini pasang lalu kita pasang jika semua sudah siap nah disini ada stikernya ini bisa kita copot ini bisa kita copot kita tarik saja sampai dia kebuka dia nanti muter kalau sudah kita masukkan kita contohkan sudah terbuka posisinya seperti ini lalu kita masukkan dengan posisinya miring posisinya miring ya jangan sampai terkena head yang warna hijau kita masukkan terapian sebentar lalu kita tutup prosesnya sudah selesai untuk pemasangan ribun sebelum kita menginstal pastikan semua adapter kabel USB kabel power sudah terpasang di unit ini adaptornya kita pasang disini di bagian sini kita ada ada lubangnya ini lubang kabel power lubang USB sama LAN tapi sampai saat ini belum ada sih yang menggunakan LAN kebanyakan adalah USB kita pasang dulu kabel powernya kita pasang kabel USB oke sudah kita pasang kabel powernya seperti ini nantinya lalu kita colokkan ke sumber listrik kita masuk proses instalasinya disini untuk proses instalasinya kita menyiapkan via web untuk driver dan manual segala macamnya jadi kita bisa download lalu kita bisa disini ada autoran kita klik autorannya kita klik yes disini ada pilihannya kita install a USB printer dan sebelum di install pastikan unit dalam keadaan mati lalu kabel USB nya sudah tercolok di unit PC lalu kita install kita tunggu kita accept dulu lalu kita tunggu sampai dia meminta untuk menyalakan unit printernya masih proses loading dia mulai install disini sudah terbaca kalau sudah terbaca kalau sudah terbaca kalau sudah terbaca ini unitnya bisa kita siap nyalakan ini tombol powernya disini ya lumayan agak lama untuk nyalanya sekitar 1 sampai 2 menit terbaca tetapi tetapi seti terbaca terus Oke disini sudah bisa dilihat Sudah mulai instalasi Dan di layar juga sudah mulai masuk ke proses instalasinya Posisinya sudah ready disini Dan instalasi sudah komplit Kita bisa exit Proses instalasi sudah selesai Statusnya sudah ready Sudah bisa kita gunakan Oke jika sudah siap atau ready Kita bisa menggunakan printer ini Menggunakan software apapun Atau bisa langsung print tapi dengan ukuran standarisasi kartu Nanti saya cantumkan ukuran standarisasi kartunya seperti apa Dan biasanya bawaan dari Si Polaroid ini dari kami itu ada namanya software persona Nah software persona itu terdiri dari 3 tingkatan Ada basic, personal, sama professional Kalau tidak salah seperti itu Dan fungsinya beda-beda Kalau yang basic dia hanya untuk template saja Tidak bisa menarik database Kalau yang di atasnya dia seperti yang profesional Dia bisa menarik database excel atau mysql Oke jika sudah ready Disini saya punya tumpukan kartu Ini contoh saja Cara untuk memegang kartunya Jangan seperti ini Kalau seperti ini Nanti sidik jari atau fingerprintnya Akan tercetak di kartu Dan nanti saat di print Kartunya tidak akan Tercetak sempurna Jadi untuk Megang kartunya seperti ini Posisinya Kita buka disini Lalu kita masukkan Untuk tumpukan kartunya ini Bisa sampai 100 kartu Tapi Biasanya kami menyarankan Untuk 75 kartu saja cukup Karena takutnya kalau full Dia akan terlalu banyak menekan Dan akan terjadi gesekan terhadap kartu Oke Tutup Lalu kita bisa operasikan Jika sudah di print Nanti hasil printannya Akan jatuh disini Kita sebutnya stopper Yang atasnya hover Stoppernya Ini bisa kita Ambil Dan uniknya Di mesin Polaroid P800 ini Kita bisa custom Untuk memasukkan Data Menggunakan Reader Ataupun Bisa menggunakan Dual side Dual side itu Dia bolak-balik Jadi nanti ada penambahan Alat atau modul Jadi kartunya Satu kali masuk Dia bolak-balik nge-print Kalau yang seperti ini Standar adalah manual Dia hanya satu sisi saja Jadi nge-print Yang bagian atasnya Diprint Dia keluar Kalau mau baliknya Kita tinggal Balik manual Masukkan lagi ke Hovernya Untuk masalah-masalah Yang terjadi Umumnya Peloparasi ini adalah Putusnya Si ribbon Putusnya ribbon ini Biasanya Berdasarkan Pengalaman ini Karena Penyebabnya itu Warnanya Warnanya terlalu Dark Karena dia kan sistemnya Basicnya ini Dope Basicnya Dope Dia nge-print Warna yang terlalu dark Dia akan Headnya akan Overheat Lalu putus Lalu kartunya juga Tebalnya tidak standar Itu biasanya Dia nyangkut Atau terlalu licin Nah dia akan slip Dia tidak bisa Melanjutkan Printer Disini nanti ada Biasanya ada Kode-kodenya Biasanya ada Kode-kodenya Nanti bisa Saya sertakan juga Nanti ada manual booknya Yang bisa didownload Disitu ada Kode-kodenya Apa saja Yang harus dilakukan Ketika error rate terjadi Pada umumnya Ribbon itu putus Kalau ribbon itu putus Dan kartunya tersangkut Yang pertama kali kita lakukan adalah Ribbonnya Ini kita buka Seandainya putus Nah bagian yang putus ini Kita isolasikan Kita sambungkan kembali Dengan isolasi Lalu gulung Sebanyak 5 kali Atau ketemu lagi Warna kuning Ketemu lagi Warna kuning Dan biasanya Kartu itu akan Nyangkut di bagian sini Nah Jika kartunya Nyangkut Nah disini ada Fungsi rodanya Ini bisa kita putar Maju atau mundur Kalau dia maju Kartu akan maju Ke dalam sana Dia akan menampung Kartunya disana Lalu kita ambil manual Tapi kalau ingin langsung Keluar ke hopper Kartunya Kita putar mundur Kartunya nanti Mundur Mundur Jatuh ke hopper Kita ambil Ribbon yang sudah Kita sambungkan Kita masukkan lagi Lalu kita klik Yang warna hijau Ini biasanya nanti Berkedipnya Warnanya jadi kuning Kita klik hijau Sampai statusnya Dia ready Seperti ini Kalau ribbon putus Atau ada Kartnya Gem Biasanya ada Pemberitahuannya Kart in No position Atau ribbon Gem Problem ribbon Kart gem Itu nanti ada Disini Pemberitahuannya Kita pencet Sampai Ready Cleaning card Cleaning card Kita taruh Kita klik Hijau Suspend menu Kita klik enter Maintenance Cleaning card Start Dia nunggu Insert cleaning card Kita klik Tombol ini Kita klik Ini yang pertama Insert cleaning card Kita pencet lagi Tombol yang di bawah sini Tadinya hijau Sambil kita dorong Oke Kalau sudah Ini bisa kita lakukan Bolak-balik Oke Itu sudah selesai Untuk cleaning Selanjutnya Ini ada Cleaning swipe Dia fungsinya Untuk Membersihkan Head Caranya Unitnya Harus dalam keadaan mati Ini kita tombol Matinya Kita pencet lama Sampai ada Nada seperti ini Baru kita lepas Dia akan mati Bentuknya seperti sapu Nah Seperti ini Nanti kita buka Ini mohon maaf Jadi gak bisa dibuka Ini karena ini unit Untuk kekebalan Seperti sapu Dalamnya tuh Ada kayak alkohol Kita pencet Baru dia Alkoholnya akan ngalir Ke si foam Atau busanya ini Jika sudah mati Kita buka Rattnya Lalu kita sapukan Satu arah Seperti ini Ujungnya Nah kita sapukan Satu arah Di bagian head Ini Kita sapukan Satu arah Sampai benar-benar Kering Baru ribbonnya Bisa kita pasang kembali Ribbonnya bisa kita rapihkan Baru bisa Dan bisa kita Gunakan kembali Untuk printing Oke Demikianlah Cara menggunakan Mesin Polaroid P800 Jika ada yang Belum mengerti Bisa tanyakan langsung Di kolom komentar Nanti secepatnya Akan kita bantu Untuk jawab Terima kasih Selamat menikmati